Hai semuanya, balik lagi nih bersama Bukan Serjana Siapa sih yang gak kenal dengan pesulap terbaik di dunia yaitu David Copperfield? Ya, David Copperfield adalah pesulap ternama di dunia Dia telah berkali-kali mendapatkan berbagai penghargaan besar sebagai pesulap terhebat Tidak heran jika dia disebut sebagai sang pesulap legendaris dengan bayaran termahal di dunia Dan telah berkeliling dunia untuk memainkan aksi sulapnya Copperfield mulai bermain sulap sejak berusia 12 tahun Dan menjadi pesulap termudah yang diterima sebagai anggota Society of America Magician Sewaktu masih berusia 16 tahun, Universitas New York sudah mengundangnya untuk memberikan kursus sulap Kalian pasti penasaran kan dengan aksi sulapnya sang legendaris tersebut? Tenang aja guys, karena kali ini kami akan membagikan kepada kalian mengenai 7 aksi sulap terbaik David Copperfield, pesulap terbaik dunia Namun sebelum masuk pada nomor 7, kita mau ngingatin ke kalian lagi nih Untuk jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang tentunya dapat menghibur kalian semua Ingat, subscribe itu gratis loh Terbang di atas Grand Canyon Nah, aksi David Copperfield kali ini benar-benar agak susah dicerna oleh kebanyakan dari kita Entah trik seperti apa yang dia gunakan Bayangin, dia bisa terbang pada ketinggian semacam itu dengan kecepatan yang luar biasa Ada gak yang bisa mocahin rasa terbangnya ini? Kalau ada, kasih komen kalian ya Kita juga pengen tau nih Nomor 6 Menembus tembok Cina Kalian pasti udah tau kan tembok Cina? Nah, David Copperfield pernah melakukan aksi sulapnya di tembok ini dengan cara menembus tembok tersebut Coba dilita rajin deh, hebat gak? Nomor 5 Menghilangkan Patung Liberty Nah, aksi sulap David Copperfield yang satu ini benar-benar menghebohkan dunia Bayangin guys Patung Liberty yang gede dan menjadi ikon Amerika tersebut itu hilang dalam sekejap Cukup kainnya dinaikin menutupi patung Liberty Begitu kainnya diturunin Eh, tau-taunya patung Liberty-nya udah pada hilang Selesai itu patungnya dikembalikan guys Dengan cara yang sama tentunya Kain dinaikin, begitu diturunin Eh, patungnya udah ada lagi Benar-benar hebat Nomor 4 Aksi gila David Copperfield kali ini adalah menghilangkan kereta Bayangin guys Kereta ini benar-benar kereta Dimasukkan dalam sebuah ruangan Dikelilingi orang banyak yang saling berpegang tangan Begitu keretanya ditutupi kain Keretanya langsung melayang dan dalam sekejap Hilang begitu saja Aneh gak? Nomor 3 Dasi menari Nah, aksi David Copperfield kali ini adalah membuat dasi menari Bahkan dasi tersebut terlihat sama seperti ular yang hidup dan linca banget Dasinya udah dimasukin ke kota bening dan ditutupi Tapi masih menari juga dasinya Udah gitu, dasinya dikasih minum susu Eh, susunya kelihatan emang diminum oleh dasi itu Aneh, bingung gue Nomor 2 Terbang Melayang Aksi terbang David Copperfield kali ini benar-benar terlihat banget guys Karena ini dilakukan dalam sebuah pertunjukan pada sebuah gedung Bayangin Si Copperfield terbang terlihat begitu nyata Bahkan untuk meyakinkan penonton bahwa dia benar-benar terbang dan bukan karena menggunakan tali Dua orang asisten memasukkan bulatan besi semacam gelong besar melewati tubuh Copperfield Bahkan ia pun dimasukin dalam sebuah kotak bening dan ditutupi Ternyata si pesulap legendaris ini tetap aja bisa melayang Gak heran deh kalau pesulap yang satu ini disebut sebagai pesulap legendaris Nomor 1 Menaklukkan Air Terjun Niagara Kalian pasti tau kan air terjun tertinggi di dunia yaitu Niagara Nah air terjun ini pernah ditaklukkan oleh David Copperfield Aksinya ini benar-benar menegangkan Dia dibiarkan terapung dalam kondisi di rantai dan dimasukkan pada sebuah kotak kuning Harusnya dia sudah bisa meloloskan diri dari rantai dan kotak sebelum jatuh di air terjun tersebut Namun ternyata nih guys sampai kotak yang momenya itu jatuh di air terjun Niagara Ia belum terlihat juga berhasil meloloskan diri Penonton pun mulai berpikir mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak baik kepada Copperfield Namun tak lama kemudian eh tau-taunya si David Copperfield keluar dari air terjun tersebut dengan kondisi yang seger-seger aja Wah 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 benar-benar keren banget Oke guys itulah video dari kami mengenai tujuan sulit terbaik David Copperfield Jika kalian suka dengan video kami jangan lupa dukung channel kami ini ya dengan cara like and subscribe Agar kalian juga tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang bisa menghibur kalian semua Kami juga berharap agar kalian bisa share video-video dari kami ke video sosial yang kalian punya Untuk saling berbagi informasi yang bermanfaat Jika ada aksi sulap David Copperfield terbaik lainnya yang kalian tahu yang belum dibahas pada video ini Silahkan kasih komentar kalian ya Kita pengen tahu juga nih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax